Intro Inilah bukti rekaman CCTV yang menunjukkan aksi kejahatan jalanan di Jalan Dimoro, Kota Blitar, Jawa Timur Meski kondisi lalu lintas sedang ramai di siang hari Kejadiannya hanya berlangsung beberapa detik, seorang pengedara motor yang mengenakan helm dan berjaket tengah menjamret barang milik ibu-ibu pengedara motor Usai berhasil membawa barang, pelaku langsung bergegas kabur Berbekal dari rekaman CCTV itulah, polisi kemudian melakukan penyelidikan, hingga akhirnya berhasil menangkap pelaku Pelaku bernama Yusron Effendi, warga desa Wonorejo, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur Pria 28 tahun tersebut ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan Di hadapan petugas, pelaku mengaku nekat menjamret karena tidak punya pekerjaan usai keluar dari penjara Sementara hasil dari kejahatannya digunakan untuk bersenang-senang dan berfoya-foya di lokalisasi Ia beraksi di wilayah Kota Blitar sebanyak dua kali Untuk bersenang-senang? Untuk bersenang-senang? Saya saran-senang kamu ibu ya? Iya Kenapa? Kenapa? Kenapa enak? Oh mudah dan gampang Enak ya ibu-ibu? Mudah dan gampang Sudah berapa kali? Sudah berapa kali? Belum Sudah berapa kali masuk? Dua kali ini pak Kamu masuk penjara sudah berapa kali? Enam kali pak Enam kali Ini mau yang ketujuh Senang berarti dia Selalu sendirian pak saat beraksi Sendirian pak Kapol restabilitar AKBP Adewira Negara Siregar mengatakan Pelaku ini merupakan residivis kasus yang sama Pelaku sudah beraksi sebanyak tujuh kali Dari tangan pelaku polisi menyita kalung milik urban Serta sepeda motor helm yang digunakan untuk beraksi Tersangka ini sudah ketujuh kalinya Tertangkap melakukan kegiatan seperti ini Dan baru saja keluar dari penjara itu sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu Jadi memang sudah spesialis Sudah spesialis maupun kegiatan seperti ini Harapannya kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat belitar Agar waspada mendekati hari raya Biasanya modus-modus kejahatan, penjamberetan, pencopetan dan sebagainya Mana terjadi Untuk kami berikan imbauan untuk paspada Tidak menggunakan perhiasan atau membawa uang dalam jumlah besar Yang bisa menjadi korban kejahatan pada akhirnya Guna mempertanggung jawabkan perbuatannya Kini tersangka harus kembali mendekam di balik jeruji besi Mapol restabilitar Pelaku akan dijerai dengan pasal 365 KUHP Dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara Dari Blitar, Tim Liputan, GRTV Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.